Apakah mampu si nomor buku ke-7 untuk menciptakan angkanya si nomor buku ke-7, sangka buku ke-7, sabar Terus kembang sabaran si nomor buku ke-7, namun tidak muntah dari garis, angka kematian Gosok-gosok si nomor buku ke-7, sabar Bagus nampaknya sabaran si nomor buku ke-7, tembak Berhasil tembakan balasan, berhasil kembali tembakan balasan dari sangka buku ke-7 Masih saja kedudukan dari sangka buku ke-7, membaca mantan si nomor buku ke-7, sabar Kembali keras sabaran si nomor buku ke-7, namun terlalu melebar Akhirnya selamat diolak Tidak ada kawan yang membaca mantan si nomor buku ke-10, sangka buku ke-7, balak Bintu bertahan, ini udah akhirnya mencoba nomor buku ke-7, sabar Kembali keras sabaran si nomor buku ke-7, ada apa tentunya dengan kampung ke-7 Selanjutnya kami bagi nomor buku ke-11, kampung ke-7 Baiklah kawan, yang mencoba dari si nomor buku ke-11, sangka kembar kali ini mencoba Apakah mampu ini sabar, rasa sabaran si nomor buku ke-11, mencoba si nomor buku ke-7, tembakan Berhasil tembakan pertama yang dilakukan oleh sangka buku ke-7, mungkin tidak terjadi tembak-menembak Namun, kembali benera sudah dikembarkan, tandanya sudah tidak diperbolehkan Kembali, sangka buku ke-5, kami panggil si nomor buku ke-5, sangka buku ke-5 Baiklah kawan, yang menjabat dari si nomor buku ke-5, sangka buku ke-5, sangka buku ke-5, sangka buku ke-5, sampai jubuh ke-5, ke-5, kemana dari sangka kunjolun selamat senor punggung diwasa klat Yohong yang pertama nomor punggung 6 baik senor punggung 6 sang sang klat kali ini dia yang menjawab dari senor punggung 6 sang sang klat kali ini mencoba apakah mampu senor punggung 6 sang sang klat ajung kejuwari yang disabar terlalu memang sabaran senor punggung 6 namun tidak muntah dari garis angka kematian yang dibawa selanjutnya nomor punggung 7 masih bersama sang klat baik senor punggung 7 manakah kawan yang menjawab dari senor punggung 7 lagi mencoba si nomor punggung 7 sang sang klat kali ini kawan apakah mampu senor punggung 7 untuk menjelangkan disabar keras memang sabaran senor punggung 7 namun kali ini berhasil ditangkap oleh sangka punggung masih terhibit dan terkunci di menuju tembak selanjutnya pembawa angka bagus selanjutnya nomor punggung 8 untuk pengantar kawannya 2 menit apa sabar akhirnya pelan namun pasti apakah tembak berhasil tembakan mengapa yang dilakukan oleh sang kampung cepat hampir bolanya sangat-sangkelat mungkin tidak terjadi tembak menembak akhirnya yang kembali sudah tidak diperbolehkan oleh sunglassmen obalikan pola-punggung selanjutnya kampung telurit kami pakai si nomor punggung 12 12-12 malam satu yang ada ini si nomor punggung berdana untuk yang bodoh kalinya tampil nomor punggung satu sabar bagus sabaran si nomor punggung satu sang kampung jelit mampukan dia merompos ke lembakan selamat si nomor punggung satu di hok yang pertama selanjutnya sabar rasa perang si nomor punggung itu mencoba terhimpit terhimpit terhimpat akan tembakan pertama yang dilakukan oleh sang sang kelat satu dua orang mencoba kali ini merompos ke belakang depan ambil bolanya sang-sangkelat berhati-hatilah anda sang-sang kelat karena dari ujung sana sudah tersimpan rapi hom-hok para pemain yang begitu mau bawa poin kali ini satu orang kali ini diberikan saja namun Lutri bola kembali mungkin terjadi pelanggaran hadakan yang dilakukan oleh pemain saklat iya satu kali ini kembali dimulai bahwa kipukan disana berhati-hati tembak-tembakan balasan gagal yang dilakukan oleh Sengkampung Jolid tepat api wali Sengkampung Jolid akhirnya kembali kedudukannya wilayu oleh Sengkampung Jolid selanjutnya nomor punggung 2 Sengkampung Jolid selanjutnya Baik mana kawan-kawan yang menjemput dari sinomor punggung 2 Sengkampung Jolid kali ini apakah mampu sinomor punggung untuk mencetak angka ajukan jemarinya ke atas langit kemana boleh akan diletakkan sinomor punggung 2 Sengkampung Jolid selanjutnya mencoba selamat sinomor punggung 2 yang pertama membawa angka jempol nomor punggung 3 masih bersama Sengkampung Jolid selanjutnya punggung 3 kawan yang menjemput sinomor punggung 3 Sigurdalir kali ini mencoba sang sangklat sinomor punggung 3 ini sambar keras habiran sinomor punggung 3 apakah mampu sinomor punggung 3 untuk merobos ke belakang selamat sinomor punggung 3 di Hongyag pertama selanjutnya kami pakai nomor punggung 4 Sengkampung kembali 2 poin sudah tersifat rapi di Hongyag pertama Si nomor buku keempat sang-sang gelat kali ini ajukan jemarinya ke atas langit Kemana bola akan diletakkan si nomor buku keempat sang gelat sabar Bagus kemari sabaran si nomor buku keempat kali ini Namun terbuncid dan tembak Akhirnya tembakan pertama yang dilakukan oleh sang kampung jelit berhasil mengenai sataran Mungkinkan terjadi tembak-menembak Akhirnya kembali bendera sudah dikiwakan-kiwakan Tandanya sudah tidak diperolehkan oleh sang lesmen Yang dipentas memulai nomor buku tiga malam empat yang ada kali ini sabar Ras kembali sabaran si nomor buku empat Kamu tidak berani untuk menerobos ke belakang Akhirnya selamat di nomor buku empat jauh yang pertama nomor buku lima Kampung jelit dibersilakan Baik nomor buku lima malam enam yang ada Dia yang mencoba dari sinur puluh enam saat kampung jelit ini sabar Ras memang sabaran si nomor buku enam namun tidak mau tebak Berhasil tembakan pertama dari sang Saklat mungkin tembakan balasan tidak menerobosan dari sang kampung jelit Akhirnya Kepali kedudukan kritis didapatkan oleh sang-sangkelat kali ini Selanjutnya saklat ketimbang di nomor buku lima Saklat Para kawan-kawan yang menjawab dari sinur puluh lima Sang-sangkelat kali ini malam bintu bertahanan Di lini depan kali ini mencoba sinur puluh lima Apakah mampu sinur puluh lima kali ini untuk mencetak Beringat waktu tinggal beberapa menit Lagi sinur puluh lima sang-sangkelat kali ini Ajungkan cuar ini ke atas langit kemana bola Teras memang sabaran sinur puluh lima Namun kembali terlalu melebar Penempatan bola yang dilakukan sinur puluh lima Angka kosong yang dibawa Bersamaan dengan habisnya waktu Bertandingan di jam yang pertama Antara sang-sangkelat atas lawan tandingnya Kampung jelit berakhir Kosong-kosong Maka yang terjadi Aduh penangsi